ya kamu dimana Jakarta mana Udahlah ya katanya mah ketemu nggak mau nyebut alamat gimana sih lu saya datangin demi Allah Wallahi saya datang ke rumahmu dimana alamatmu lu mau ketemu sama gue dikira dimana alamatmu ayo dimana alamatmu aku di jalan percetakan negara dua ayo dimana alamatmu mau datang baruan urusan gini-gini kalau kamu alamatmu gimana kamu nggak mau nyebut kok lu kita juga ada jaringan di besok dimana alamatmu alamatmu dimana ayo gimana alamatmu katanya kau jagoan gimana alamatmu DM aja wa anda nggak usah sini aja sebut kenapa takut ya berarti pengecut lu iya ya gue menyebut anak alamat gue pengecut lu sendiri nggak mau nyebut gimana sih lu ayo gua ngajak ketemu nggak ya dimana ketemunya dipolda kapan sekarang ya ayo lu gua kalau kepoda lu nggak ada gua babat lu ya babat Iya dimana dikat dimana diskrimsus di mana ayo diskrimsus iya ayo ayo sekarang ayo ayo jalan dan turun-turun jalan sekarang turun aja kalau gua kesalah lu nggak ada apa yang yang terjadi gua sepuluh lima milis nyampe dipolda yang kelihatan beberapa menit pakaian tuh gua setengah jam sampai di sana Iya ayo awas lu ya kalau nggak ada ya awas lu kalau nggak ada ya Iya awas lu kalau nggak ada turun-dah turun-dah turun ayo gue turun lanjut gue turun ya sekarang jangan saya ngomong aku aku turun nomor wa kalau lu nggak ada nomor wa lu aku turun nomor ku dimana-mana ada di di YouTube saya ada nomor ku enggak usah banyak bicara 081 tambah 2877 tambah 43 kali tambah 99 nomor ku nomor mu berapa nomor mu berapa sebutin berani kalau DM aja ya nomor mu berapa nggak usah DM segala nomor mu berapa Coba deh aku udah sebut nomor ku ayo turun-turun jalan aku udah sebut nomor ku lu ngomong di sini DM segala DM itu mah peripat berdua-dua yang tahu biar pada tahu gitu loh ayo berani bukan pengecut anda DM nomor anda ngapain ini gua sebut lu nggak bisa nulis saya ulang 081 tambah 2877 tambah 43 kali tambah 99 itu nomor ku ID nomor lu berapa ngerti nggak DM ngapain DM segala tinggal disebut ditulis dasar si aku celuk lu Hai hehehe ke sini ada turun-udah turun-udah standby lanjut Sorry ya Kolda udah ayo ya BMI Terundi Kolda sebut aja nomor mau ngapain di DM segala tinggal nyebut tinggal ngomong Napa takut abad sih lu enggak bener-bener takut tenang aja ya udah sebutin nomor mau berani nggak DM ngapain di DM Hai tinggal disebut kok Bukannya juga sebut nomor gua tuh itu gua sebut nomor gua gini loh handi anda kan segera usaha sebut aja nomor nggak berani ngomong doang lu ah payah lu ya udah kembali kalau selanjut takut dia nyambut nomornya DM kalau anda bukan pengisian nomor aku kalau lu sampai pagi ini nggak DM selamanya gua pengen ngapain DM segala tinggal kalau disebut saya tanya semua teman-teman disini kalau mau tutur lebih cepat mana disebut nomor apa DM lebih cepat mana teman-teman lebih cepat mana menyebutlah tadi udah jelas Nah itu dia Oh iya lanjut thank you sorry Ustadz Malik ya simpan-simpan nomornya temuan di Kolda Oh ajib-lajib Hai nakadar Madara masih di atas diberdua udah 25 menit lagi nih kalian harus ketemu di Kolda bacerit ini nggak bakal dateng DM aja nggak berani lu itu enggak mau sebutin nomor mu enakan kita satu nomor kemana sih lu hai 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 mending lu tulis nomor gua kalau lu malu ya lu tulis nomor gua saya ulang lu ya gua 081 tambah 2877 tambah 43 kali tambah 99 lu ya gua sekarang kita telepon dan ketemu ayo berani turun lu DM itu berani nggak ngapain DM segala tidak disebut sebenarnya gue panggil gimana hahaha takut ya dasar siap-siap ucluk belum pernah tapi malu sorry gimana ini nih jangan malu masuk aja gua nggak takut ya udah udah lu telepon gua itu setelah itu setelah belum malik nelfon ngarang ini Neneng coba setelah telepon gua masuk nomor gua itu saat nih nomor gua ada kok apa ngapain takut sewa lu malu setengah masuk saya ulang ya 081 tambah 2877 tambah 43 kali tambah 99 nomor handi selebes di YouTube gua juga ada nomor gua tercantum disitu lu pakai DM segala ya pakai DM Udah lah pengecut tinggal disu tinggal ditulis lu ya gua gitu lu udah selamanya lu gue panggil pengecut ya biar panggil aja pengecut nggak apa-apa biar netizennya menilai siapa yang pengecut gua kasih nomor gua kasih alamat lu apa lu lu apa tinggal di kolom tikus lu iya beraninya disini yaudah saya balikin aja lu diam dulu lu diam kita gantian bicara lu iya berhenti di kolom tikus lu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kira-kira siapa yang pengecut ya gua sebut nomorku gua sebut alamatku dia coba DM DM suka apaan DM biar publik tau gitu loh nomor kita ngapain takut publik tau nomor kita saya emang gak takut nomor saya ada di youtube saya orang bisa lihat semua gampang dicari Jakarta Pusat berani gua nah ini dia baru masyarakat tunggu setel angkat masuk ya masuk jokat oke eh banggi bangga semuanya dah malik nelfon gua nah pada turun emang dia pernah misalnya nah weh dulu itu mengujat sahabat ya bukan bukan emang dia pernah ngasih tahu alamatnya enggak beradilah wajar lah tadi dia enggak berani kalau sudah Bang Adi ngasih tahu nomor tapi dia malah mengalihkan ke yang lain minta di DM segala Oh biar lebih mesra DM tuh saya itu enggak takut sama siapapun saya takut sama Allah subhanahu wa ta'ala demi membela Islam saya mati hari ini nggak apa-apa dipenjar juga enggak papa membela Islam kok membela agama gua itu aja enggak jadi enggak siap set-set tidak jadi Hai kan beda malam-malam kebahasaan kau masih bahas yang tadi objectif Hai kira-kira selesai kompor mah hahaha kacau aduh saya open bukan kompor ke polda alamannya dia ada di Riau 20 menit gimana ceritanya eh di Jakarta dia Jakarta ya Oh ya baguslah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai emang Kiki tinggalnya dimana itu tadi saya dengar Hai enggak kalau bener dia bujak karta kalau gitu PPJ di Jakarta dong karena waktu di komalnya Uni saya pernah berargumen berargumen berdua sama PPJ itu saya tantang dia ketemu gitu dibilang dia di Jakarta bohong kamu saya bilang gitu yo 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 yaitu dia tuh PPJ di Jakarta blog itu sama Kiki dong kalau gitu enggak 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 seminggu yang lalu saya berdebat di sana di rumahnya Uni sama PPJ sama Uni juga Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Kang tadi maaf puasa habis ini nih yang tadi tentang kata Allah di Bible ada saya website ini ini sejarah dari tahun 1771 sampai 1930 ini proses penggantian kata Yehova sama Jehova kalau di Portugis itu Yehova ya kalau misalnya Yunaninya Jehova ini ini gak ada Yehova Bang Yunani Teos Nah kalau di Belanda ini misinya ini nih website-nya kalian bisa pelajari sih bentar ya gimana sih secara on-camp kalau masih pengikut di bawah seribu belum bisa oh belum bisa ya belum bisa belum bisa ya kalau begitu coba diketik ya nama websitenya akademia.edu ada yang bisa gak ini websitenya dari dari data negara belanda ini yang dibahas tadi ini si PPJ Bang begitu waktu tadi disini PPJ iya kita bahas PPJ gimana edukasi ini anak agar dia kembali ke jalan yang bener lah kan gitu ya tadi sih kan saya beri beri penjelasan prolog itu terus dikomentari oleh si Kikisyaan tadi ini membawa nama-nama ustadz lain gitu saya tegur dia ngapain bawa-bawa nama orang ini unsus PPJ gimana edukasi ini anak supaya dia baik-baik saja kan gitu dia merembek kemana-mana gitu loh itu masalahnya ngapain nama-nama orang lain disebut yang gak kita bahas nah ini namanya membelokkan topik gitu loh terus terang aja saya membela PPJ gitu loh apa mau kalian gitu aja udah gak usah pilih topik sebut ustadz lain lah ustadz itulah gitu loh nah itu kan melebarakan topik kita kan disini tujuannya sesama muslim gimana edukasi ini anak kalau dia memang muslim mungkin dia gak terdidik dari jangkauan orang tua apa seperti apa mungkin ada solusi gitu loh itu kan yang kita mau bahas cari yang terbaik yang mana dibelokkan nantangin segala ya gue orang bugi sih ditantang yang gue maulah gue berani gak sih alamat ya gue kasih not telpon gampang tuh tinggal nelfon ketemu dimana kelar urusan inilah orang-orang sia kayak begini gitu gitu loh maaf ya ustadz Malik misalnya memang orangnya gitu udah saya kasih nonton mana berani mana berani dia saya tungguin aja berani gak dia ke polda nelfon gue kan dia tau nomor gue kadang gitu ya ya gue di polda nindi ya gue jalan gitu loh ngapain gue kesul di prank sama sama bocah nomor gue kan ada kalau dia serius kan mestinya dia tulis nomor gue juga telpon telponan janjian ayo jalan kan gitu kalau memang mau jadi kan tuh bareng kalau kamu berani pengecut di DM aja ngapain DM segala tinggal ngomong kok ditulis gitu loh gitu lanjut dipastikan dia tidak akan mau datang tebang andi 1000% tidak akan datang karena kan hanya obongan aja itu Alhamdulillah yang saya gak masuk pikir itu orang gentle menyebut nomor telepon tetapi dibilang pengecut suruh rahasia nyebutnya gitu ya mungkin dengan cara itu Ustadz Alif untuk membela diri aku yang tadinya setengah ngantuk menadap nyeduh kopi ini persiapan subuh juga aduh ya Allah abang-abang Ustadz izin turun dia mau sholat subuh ya iya iya assalamualaikum warahmatullahi barakatuh waalaikumsalam warahmatullahi ini saya rekam loh ini ini saya rekam di OBS untung wajah saya saya tutup khawatir gak apa-apa Ustadz sebar aku tuh dulu dulu-dulu tiap malam tuh aku masuk ke rumahnya Ustadz tanya jawab serius udah lupa kali Ustadz balik sama gue ini lagi direkam asyik ya rekam dong buat arsip doang sih buat arsip doang anak laisa abu mubaidah lakin abu aifa ini yang ini boleh saya ngomong siap iya jadi gini soal PPJ ya itu saya sudah hubungi ya saya sudah hubungi yang saya tahu awal-awal dulu itu dia ngerasa gak terima di konten itu cerita-ceritanya tapi itu dulu lah itulah yang katanya menjadi terkalkulasi sampai lah dia seperti yang kita lihat saat ini terakhir itu Bang Handi saya telpon dia saya telpon dia apa maksudnya nyebut sahabat gugup gitu kan terus dia bilang dia bilang ke saya bahwa aku kebawa emosi ustaz karena orang tua nabi disitu disebut penghuni neraka gitu kan jadi aku bawa cerita-cerita di kita ini harus menunjukkan ada beberapa kisah sahabat yang ya zalah gitu ya seperti muawiyah gitu ya yang mempertanyakan kenapa apa namanya saat tidak melaknat Sayyidina Adi dan kan sudah jelas kalau kita al-sunnah itu sudah jelas dijelaskan semuanya oleh imam Nawawi dalam syarah sahih muslimnya bahwa ya muawiyah kemudian bertobat dari hal itu ya itu ya saya terus terus saya tanya jangan seperti itulah di sosial media sahabat di laknat begitu al-sunnah itu banyak terus dia bilang ya ustaz aku bertobat itu kesalahan aku sama Allah aku bertobat sama Allah tapi maaf aku tidak mau minta maaf sama mereka nah jadi gini Bang Handi tugas kita itu kan hanya mengingatkan Allah sudah ngomong fadhakir inama antamuzhakir ingat ye kamu itu cuman pengingat memberi peringatan kamu tidak punya kuasa nikah singan dengan usah dengan usah wafi berhandi siap ya saya telpon usah wafi tolong ini dicek disampaikan ini gitu gini dengan sampai seperti ini gitu itu tanya jadi saya jadi saya jadi saya ini posisinya sekarang ya bukan netral atau apa intinya semua ini zohirnya saya anggap objek dakwah selesai gitu bagaimanapun dia objek dakwah saya selesai ya bu yu ini bagaimana saya tegur sudah bahkan saya akhirnya di blokir sama yang bersangkutan ya sudah ya baki bahkan saya sampai di blokir kenapa dia mungkin capek saya tegur terus gitu loh ya jadi itu tadi ingat kamu itu cuma memberi peringatan saja gitu nasihatin orang saja ya tidak punya kuasa sama diri orang itu yaudah kita sudah ngasih tunjuk itu jalan yang lurus dia tidak mengambil ya selesai gitu ya jadi ya susah gitu tohon kau kan jadi doa lah main sekarang itu aja sih saya Pak Andi terima kasih Pak saya si tadi statementnya untuk PPJ kemungkinan besar ya anak ini memang perlu dididik itu kan tadi saya ngomong gak arogan demi untuk kebaikan dia persoalannya si Kiki ini gitu langsung mengait ngaitkan dengan yang lain lain itu yang gue demen gitu menyebut nama ustad-ustad kita yang lain gitu buat apa coba ini kan memperlebar saya sih soal si PPJ ini tuh saya anggap anak ini lagi-lagi sakit gitu perlu disembuhkan iya bang iya bang iya bang beliau punya panic attack bang 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 silahkan search panic attack silahkan search di google apa itu panic attack jadi suka ketika teruk suka tidak terkontrol iya betul itu jadi itu itulah bang andu ketika sudah tahu gitu oke sudah bisa lagi siap ada tidur terus ini ada pada tidur ya neplos biasa suara menggemar pada persiapan shalat subuh kali yang jelas tadi itu ya si Kiki kok jadi nantang gitu kenapa dia yang jadi marah gitu artinya ada apa antara Kiki sama PPJ gitu padahal saya argumentasinya solo solo aja kok tadi gitu sih mas ini lanjut lanjut mana bos kita nih sudah selesai subuhan disini kalau gini istat intinya intinya ya seandainya PPJ harus berubah bentuk sebagai manusia kita pasti kasian pasti tetapi tidak bisa lagi berbuat apa-apa kalau kalau ditanya kalau ditanya seandainya PPJ berubah bentuk ini plus Bang Handi Yusat Alif kasian gak kasian pasti pasti kasian tapi kalau ditanya begini ada gak orang yang gak kasian melihatnya berubah bentuk ada ada siapa itu yang melakukan itu gak kasian tapi faktanya ada enggak ada itu Bang Leplos tadi argumentasi saya mengomentari PPJ itu ada rohan gak sih kok jadi si Kiki yang kepanasan gitu karena gini Kiki itu Kiki itu bisa masuk dalam kategori player player lah pemain pemain dalam arti kata gini sih Bang Andi mungkin player di beberapa ini ya bentar 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 Bang Andi saya izin ada yang minta nomor rantum dikasih ini aja stad enggak apa nomor aku masih siap jadi jadi tadi sebenarnya reaksi bargaining gini Bang Andi pada saat Bang Andi memberikan satu peringatan dan peringatan itu memang betul-betul sesuai prosedural ya peringatan itu Kiki masih mau coba-coba untuk bargaining mau coba bargaining itu tadi itu cuman salah empat salah orang salah orang bargaining salah orang saya udah bilang berkali-kali ini dunia nyata ini dunia nyata bukan dunia halu api itu bukan diisi sama orang-orang halu bukan api itu diisi oleh orang-orang yang punya cuan bukan punya cuan lagi punya kekuasaan ini dunia nyata jadi kalau mau bargaining ya itu resikonya yang kayak tadi konsekuensinya langsung diterima oleh Bang Andi oleh Kiki dari Bang Andi nah pada saat mau bargaining adu bargaining nih Kiki tadi kelihatan posisinya ternyata bargainingnya tidak cukup kuat jadi bargainingnya hanya bicara soal apa ya bicara soal kebijaksanaan bicara soal kebajikan gitu kalau kalau bargaining harusnya tadi langsung di uji coba sama Bang Andi ya ketemulah di polda itu baru bargain nanya benar benar ya itu masalahnya salah orang salah orang beliau bargainnya kalau ke kalau ke misalnya ke ini Lord Lord Suganda bisa tuh bargaining silahkan kan gitu tapi kalau kalau ke api kayaknya bargainnya harus kuat gitu harus punya ya minimal tidak hanya punya percaya diri ya tidak hanya modal percaya diri tapi memang harus modal cuan harus punya cuan baru bisa diduelkan ini gitu loh harus punya cuan bukan cuman punya modal ilmu bukan bukan cuman bukan hanya modal cuman relasi enggak harus punya cuan itu baru kalau mau bargaining sama api serius bukan bicara soal kapitalis bukan bicara soal pragmatis bicara soal fakta itu bargaining itu semacam ada sesuatu yang diandalkan itu satu kedua ingin mencari selamat dengan mengungkit-ungkit orang lain di luar daripada topik jadi memperlebar sesuatu endingnya enggak ada yang penting bicara dengan itu enggak jelas kan tadi kalau saya jelas tadi bicaranya jelas nomorku jelas selamatku gitu bangandi bangandi udah aja di tempatku ini bangandi sebenarnya siap obong ntar coba kau datang ke kantor deh hari ini saya besok ke Kalimantan berangkat kita obong kamu ke kantor aja nanti kita bicara di kantor siap Kalimantan apa Kalimantan apa ke tempat ke tempat kamu Palengkaraya oh Allah enggak ke Karsel pun awak kan di Karsel oh di Karsel mungkin minggu berikutnya nanti pulang dari Makassar dari Karsel oke 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 bang Uspad Alif saya turun di tempatku siap obong masyarakat warahmatullahi barakatuh tempatku juga hitungan menit lagi ini masuk nah kalau mau cari saya kantorku di jalan dan mogot gitu ya dan mogot kantor DPP Peradin gitu tapi emang seru sih Bang Andi atau kantor saya kedua gimana saya sebut Cempaka Mas kantor salah satu pengacara terkenal di Republik ini lu cari gua gampang nyari Andi selebes kantornya jelas tapi gini sih ini itu kesempatan untuk orang orang ini kita kita udah kasih taman bermain taman bermain jadi ini kesempatan kesempatan untuk menguji diri dengan cara apa itu gangguin aja apinya bubarin aja apinya ini udah disediakan kesempatan taman bermainnya udah disediakan gitu nah kalau untuk pengen menguji diri ya mending gangguin api aja tapi secara langsung lah kan gitu jangan lewat dunia halu karena api ini bicara mainnya dia kan di dunia nyata tuh bukan dunia halu kan bukan hanya hologram kan ada yang real gitu kan enak udah dikasih teman-temain gitu betul sekali kita ini dunianya nyata lo ada jelas kita andy selebes dunianya nyata gampang dicari kantor jelas alamat jelas nomor hp jelas gitu lho pake DM segala pecundang loh handi kalau enggak DM gue apa gunanya gue DM lo itu artinya gue follow lo ye pengen dipolo pake najis gue nanti gue polok kayak lu nanti dateng dia sama Pak Ganjar gawat juga nih bang Andi dateng dia ke Pol Ganjar apa enggak goyang kita bawa bawa pendukung capres ngapain coba bawa ketinggian kali enggak boleh bawa bawa dukung capres siapa dia malu siap dia belum tau gue aduh capek deh bocak bocak kayak gitu enggak kiki itu memang benar dia dapat proyek dari negara sebesar 30 miliar tapi proyeknya ada di dalam wacana wacana kalau gue kalau mau jadi tim ses ya gue dipanggil nih tapi gue enggak mau gitu lo enggak mau dukung mendukung kayak gituan gue netral orang ya tapi ini bukan rana politik hati-hati Bang Andi jangan sempat loh si ah itu flexing loh kalau flexing ngeri Bang Andi capek dilayanin bocah itu si Kiki dulu ya dulu itu bener pertama dia nongol itu sering satu koma sama si PPJ itu boset tiap malam menghujat wah ini Bang Jibril udah enggak sabar mau ngebrem ngebrem ya Jibril kan tinggalnya berang aduh serem kalau Bang Jibril udah ngebrem udah serem ini lu baca itu selebes 77 itu lho gue kalau suruh gerakin 500 orang dalam waktu 1 jam dapat loh serius tapi enggak perlu kali gue sama dia gue banting bener gue latihan tiap hari ini gue live kan gue rekam ini suatu waktu dibutuhin Bang Handi dan semua Ustadz Abdul Malik Hineplos dan Hero aduh agak susah bacanya aku izin geser dulu ya disini masuk subuh mohon maaf siap aku bersiap subuh sama aku selalu bersamamu Bang Handi aman semua ya makasih saya izin pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya juga izin pamit ya waktunya shalat subuh nih DKI jasabat sekitarnya dari dari monas kesini jalan kaki juga nyampe tempat saya kalau kalau ke polda ya bayi sudirman SCBD udah lewat belakang memang pintunya akan buka satu untuk masuk setiap minggu-minggu kemarin tiap hari SCBD apalagi turunnya joyo gitu diatas langit masih ada langit mending andalin diri sendiri berbicara yang logis jangan suka menista gak ada backing-backingan dukung mendukung cawapres lagi capres segala aduh siapa lu ya maksudnya gini bang handi cawapres presiden itu presiden Indonesia bang bandi juga jangan salah maksudnya presiden Iran bukan presiden Burundi yaudah tuh bang neplos bang host gitu ya izin pamit dulu Ustadz Malik yang saya paling hormati izin dulu pamit makasih Ustadz silahkan minta nomorku dikasih aja Ustadz terbuka buat siapapun sepanjang tujuannya baik makasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih bang handi gimana senpai Ustadz Malik boleh boleh siap saya juga tidak ada makom untuk berbicara halal yang seperti ini terlalu tinggi buat saya terima 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 terima